JAKWI RADAR Hasilnya guna melakukan pengamanan secara ketat di sejumlah wisata pantai di kota dan kabupaten Tegal serta kabupaten Berbes. Wisata pantai yang mendapat dukungan pengamanan dari Ditpol Lairut Polda Jawa Tengah, antara lain Pantai Randusanga, Muara Reja, dan Pantai Alam Indah atau Pai. Selain itu, Pantai Batam Sari, Komodo, Kodok, Larangan, dan Purwahamba Indah alias Purin. Pengamanan tersebut dengan melakukan pantauan dan patroli laut dengan menggunakan kapal. Tidak hanya itu, mereka juga menghimbau kapal wisata agar tidak terlalu ke tengah dan menghimbau pengunjung agar tidak berenang terlalu ke tengah laut. Sejak H1 hingga H5 lebaran, jumlah pengunjung wisata pantai di tiga daerah tersebut terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga Minggu 8 Mei 2022, jumlah pengunjung rata-rata diperkirakan mencapai 25 ribuan. Kami dari Kapal 1003 di Pantai Jawa Tengah telah mengamankan keamanan di wilayah Pai, di wilayah Pantai Muara Reja, Pantai Polo Kodok, Pantai Batam Sari, dan Pantai Polo Komodo. Sampai saat ini, Alhamdulillah masih aman kondusif, terkendali. Tidak ada hal-hal yang menonjol, lakang laut juga nihil, Alhamdulillah semuanya berkendali dengan aman. Pengetatan pengamanan wisata pantai dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab dengan membludaknya jumlah pengunjung, resiko terjadinya insiden cukup tinggi. Mewan Danny Ristanto, Radar Tegal TV Jatuh Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.